Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in wa ba'du Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan di beberapa bulan sebelum ini Indonesia beberapa kali diguncang, gempa Kemudian ada juga tsunami, ada juga musibah-musibah yang lain Belum lagi di media-media Sepertinya sangat dekat sekali musibah dengan kita Dan jaraknya tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh Ini seperti menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan peringatannya kepada kita Supaya kita kembali kepada Allah Dan agar kita kembali kepada Allah Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan Tetapi sekarang yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari musibah itu Bisa saja Allah sudah menetapkan musibah pada suatu kaum Tapi Allah tidak jadi melakukannya Apa salah satunya adalah Kita harus memiliki cara-cara agar musibah itu tidak terhindar Ayo sama-sama kita buka Di surat Al-Anfal ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan Allah tidak akan mengadzab mereka Suatu kaum sedangkan engkau wahai Muhammad ada di dalamnya Dan Allah tidak akan memberikan mereka azab Memberikan mereka musibah sedangkan mereka adalah gorongan orang-orang yang beristighfar Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Di antara cara untuk bisa menekan musibah pada diri kita Keluarga kita Kaum kita Rakyat kita Negeri kita Yang pertama adalah adanya sunnah Muhammad SAW Sunnah Nabi kita Muhammad Kalau memang ayat itu diturunkan pada saat perang Maka saat itu Nabi Muhammad ada Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat Maka yang tersisa buat kita adalah ajaran-ajarannya Sunnah-sunnahnya Jadi jika suatu kaum Jika suatu keluarga Jika suatu daerah Di dalamnya hidup sunnah Rasulullah Hidup ajaran-ajaran Rasulullah Hidup Al-Quran Hidup As-Sunnah Hidup Salawat Hidup kebaikan-kebaikan yang lain Dan jauh daripada keburukan dan maksiat Maka tidak akan diadab Kalaupun ada Maka jumlahnya kecil Dan yang kedua Artinya apa? Jika memang sudah terkena musibah Sudah mendapatkan musibah Dan kodarullah disitu ada musibah Ada ujian Ada bencana Maka cara yang pertama adalah Beristighfar Kalau kita membahasakan suatu negeri Ya taubat nasional Ya seluruh rakyatnya Yang beriman kepada Allah Sama-sama kita Mengkoreksi diri Usikum wa napsi bitaqwa Allah Usikum wa napsi bitaqwa Allah Saya juga Mengistrospeksi diri Saya juga banyak kekurangan Saya juga banyak kesalahan Karena musibah itu datang Bukan hanya Kepada suatu kaum Bahkan per individu-individu Itu juga bisa terjadi Oleh karena itu Kejadian yang ada di muka bumi ini Yang ada terjadi di sekeliling kita ini Sebenarnya adalah iktibar Untuk kita ambil pelajaran yang terbaik Bahwa Adanya sunnah Rasulullah Dan adanya kebiasaan kita beristighfar Maka Allah akan jauhkan kita dari musibah Semoga kita Dijauhkan dari musibah Dan negeri kita menjadi Negeri yang barokah Diturunkan rahmat Dan di dalamnya Diisi oleh orang-orang yang baik semua Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!